Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa akibat gempa yang mengguncang mamasa pada petang kemarin hingga berkali-kali Membuat sejumlah warga di sepanjang jalan kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat Panik dan ketakutan Bahkan usai gempa ribuan warga berbondong-bondong meninggalkan Kabupaten Mamasa Lantaran takut akan gempa yang belum pernah berhenti hingga sekarang Beginilah kepanikan warga di jalan trans Mamasa kecamatan Sumarorong 45 km dari kota Mamasa Dimana ratusan warga langsung berhamburan keluar rumah usai diguncang gempa berkali-kali pada petang kemarin Getaran gempa berkekuatan 5,2 skala Richter ini cukup keras 10 menit kemudian kembali diguncang gempa dengan kekuatan 4 skala Richter Warga yang sejak beberapa hari terakhir ketakutan makin panik Apalagi hingga saat ini gempa susulan tak pernah berhenti Usai diguncang gempa ribuan warga Mamasa ini pun langsung memilih untuk meninggalkan kampung halaman mereka Sepanjang jalan sejak pukul 19.00 hingga malam tadi kendaraan lalu-lalang tak pernah berhenti Selain menggunakan mobil truk, banyak juga warga menggunakan kendaraan roda dua mereka Dan memilih mengungsi keluar Kabupaten Mamasa Dari data BMKG, gempa yang terjadi sejak Sabtu lalu hingga hari ini telah mencapai 70 kali Kekuatan gempa sendiri bervariasi mulai dari 3 skala Richter hingga berkekuatan 5,5 dengan kedalaman 10 km Gempa yang berpusat di Kabupaten Mamasa sendiri juga dirasakan sejumlah kabupaten lainnya Seperti Polewali Mandar, Mamuju, Majenek, dan Tanah Toraja Sampai hari ini belum ada data resmi dampak rusakan yang ditimbulkan akibat gempa yang terjadi berkali-kali Dari Kabupaten Mamasa, Husir Sainal, MNC Media melaporkan